selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudariku selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi 29 desember 2022 saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan mari kita memulainya dengan mendengarkan firmannya namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa kami bersyukur Tuhan terima kasih untuk hari ini kami boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru yang asalnya hanya daripadamu Tuhan terima kasih kami boleh diberikan nafas kehidupan dan sekarang ya Tuhan kami akan melanjutkan kehidupan kami melanjutkan kegiatan hari ini namun sebelum itu Tuhan kami akan membaca merenungkan sebagian kecil daripada firmanmu kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu Tuhan buka hati dan pemikiran kami agar kami dapat mampu dapat memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih Tuhan ini doa kami hanya dalam namamu kami berdoa amin firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-26 dibawah judul hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya aku tidak akan melupakan engkau lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku tembok-tembokmu tetap di ruang mataku orang-orang yang membangun engkau datang bersegera tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling mereka semua berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu tempat itu terlalu sempit bagiku menyisilah supaya aku dapat diam di situ maka engkau akan berkata dalam hatimu siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku bukankah aku bulus dan mandul diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka sesungguhnya aku tertinggal seorang diri tetapi mereka ini dari manakah datangnya beginilah firman Tuhan Allah lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolosan tawanan orang gagah sungguh beginilah firman Tuhan tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Ya'ku tema renungan kita pada saat ini ialah terlukis dalam telapak tangan Tuhan kenalan bahasa Toraya di surah Yongpala 5 Nekon kesaksian Alkitab lewat kisah penciptaan menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan kemudian mengembuskan nafas kehidup ke dalam hidungnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup bisa kita lihat dalam kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 disini ada 2 tindakan Tuhan yang pertama membentuk manusia dari debu tanah berarti menunjuk pada tindakan Tuhan menggunakan tangannya sendiri dan yang kedua mengembuskan nafas hidup yang paralel dengan tindakannya mengembuskan firmannya hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehidupan yang begitu unik dan istimewa di mata Tuhan karena merupakan hasil pekerjaan tangan dan firman Tuhan karena itu manusia disebut gambar Allah melalui Nabi Yesaya Tuhan mengungkapkan kepedulian yang amat dalam terhadap umatnya sekalipun mereka seringkali melukai dan memberontak kepadanya bahkan tindakan Tuhan yang tidak pernah melupakan umatnya digambarkan dengan sangat menarik bisa kita lihat di ayat yang ke-16 itu berbunyi aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku berarti setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya dia juga melihat kehidupan dan pergumulan umatnya sebagaimana melalui tangannya yang sejak semula mencipta dan membentuk manusia dari debu tanah ia pun bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong dan memulihkan keadaan kita jadi jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita seberat apapun perjalanan hidup kita pemasmur menyatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah penjagamu tidak akan terlelap sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu masmur pasal 121 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima amin firman Tuhan mari kita berdoa kembali kami datang ke hadiratmu Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh diperdengarkan kepada kami semua melalui firmanmu ini Tuhan kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur dan tidak melupakan Tuhan dalam keadaan apapun mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah campur tangan dari Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk semua jemaatmu dimanapun kami berada Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan Tuhan berkati setiap aktivitas pekerjaan pendidikan yang kami lakukan Tuhan berikan kami akal budi hikmat kesehatan agar apa yang kami ucapkan Tuhan adalah kebenaran dan semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami mewartakan kabar sukacita ini doa dan permohonan kami Tuhan ungkapan syukur kami ampuni salah dan dosa kami Tuhan karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup amin demikian renungan pada pagi hari ini selamat menjalani kehidupan ini dengan sukacita selamat menikmati berkat berkat Tuhan shalom terima kasih Terima kasih telah menonton!